Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan bagi kalian yang belum subscribe channel Soeketirang Silahkan bisa subscribe dulu Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Soeketirang Dan jangan lupa juga untuk share and like Agar Mas Naran lebih semangat lagi untuk menghibur kalian Oke kalau sudah terima kasih Enso Let's begin Brak Dini hari kecelakaan terjadi Mobil dengan kecepatan tinggi melaju kencang hingga tanpa sadar melawan arus Hingga di titik terakhir Akhirnya mobil tersebut berhenti setelah menabrak truk tangki Pertamina Alhasil Ledakan besar pun terjadi Beberapa orang meregang nyawa dan tak dapat diselamatkan Begitupun dengan dua kendaraan lainnya yang terparkir di belakang truk tangki itu Yang tadinya menunggu tanda rampu lalu lintas menghijau Naasnya Dari arah tak terduga Ada mobil yang tiba-tiba putar balik dan melawan arus Menabrak kendaraan yang sedang berhenti Darah mengucur malam diang dingin menjadi saksi tragedi-tragis itu Setengah jam kemudian Polisi dan ambulan akhirnya sampai di tempat kejadian Para petugas berseragam langsung memasang polisi lain dan menutup jalan Mengalihkan kendaraan yang melintas untuk dibawa ke jalur lain Petugas rumah sakit langsung menyiapkan tandu dan mengangkat para mayat masuk ke ambulan secara bergantian Dikarenakan ambulan yang tersedia hanya ada dua buah Di samping itu korban kecelakaan tersebut digisarkan lebih dari 10 orang Maka mereka harus membawa jenazah tersebut secara bergantian ke rumah sakit terdekat Salah satu dari anggota kepolisian berlari ke arah satu mobil Yang dimana pelakunya akan ditetapkan sebagai tersangka Namun Posisi pemuda itu ternyata juga tak kalah memprihatinkan Tubuhnya terjebit badan mobil yang sempat terguling Serta mata sebelah kirinya tertancap kaca Mobil dalam kondisi ringsek parah Semua badan mobil hancur Pun kacanya yang hampir melebur menjadi debu Sekuat tenaga mereka mengeluarkan pria itu Beruntungnya mobil tersebut terselamatkan dari ledakan hebat itu Mereka mengantaui kartu identitas yang dimana disitu jelas tertulis Nama dan alamat pemuda itu Usianya masih 25 tahun Statusnya belum menikah Terdapat satu file yang membuat para anggota kepolisian tersebut merasa tercengang Tertera di sana satu nama pengusaha terkenal Dimana seluruh dunia pun pasti mengenal sosok tersebut Rupanya Pemuda itu adalah anak dari pengusaha tambang batu bara ternama di negeri ini Tak ada unsur lain dibalik kecelakaan tragis itu selain mengantuk Karena mereka tak menemukan alkohol, narkoba, ataupun jenis miras lainnya di dalam mobil itu Saat dicek Ternyata nadi di tangannya masih berdenyut Namun keadaannya begitu lemah Secepat mungkin mobil kepolisian pun segera dikosongkan untuk melarikan pria yang masih hidup itu ke rumah sakit Tak mungkin jika harus menunggu ambulan yang entah kapan tibanya Karena melihat jenis lainnya yang masih tergeletak juga menunggu tandu Petugas lainnya langsung datang ke rumah si pria ini Mengabari seluruh anggota keluarganya bahwa anaknya kecelakaan Alhasil Setelah keluarga mengetahuinya Buru-burulah mereka datang ke rumah sakit yang disebutkan untuk melihat keadaan putra mereka Sampai sana mereka pun kaget Karena sang putra yaitulah laki yang akan ditetapkan sebagai tersangka itu Ternyata tidak terdaftar di kamar pasien Melainkannya langsung dibawa ke ruang ICU Dokter menyarankan dibawa ke sana karena posisi terakhir saat melihat kondisinya Pemuda ini sudah dalam keadaan kritis Apalagi melihat kaca yang tertancap di dalam area bulamatanya Keluarga menangis histeris melihat kondisinya itu Terlebih lagi ayah pemuda tersebut Ternyata Pengusaha tambang batu para ini hanya memiliki putra tunggal Yaitu pemuda yang masih ditangani di ruang ICU itu Pupu sudah harapan mereka ketika melihat anak yang paling dibanggakannya Sedang berjuang melawan maut di dalam sana Kronologi sebenarnya sudah diceritakan oleh pihak kepolisian Saat datang ke rumah pihak keluarga juga telah mengatakan bahwa pemuda itu Sama sekali tidak pernah mengonsumsi minuman ataupun obat-obatan terlarang Jadi kesimpulannya memang benar Bahwa dugaan kecelakaan tragis malam itu Diakibatkan karena pemuda ini dalam keadaan kantuk yang luar biasa Apalagi ayahnya sempat mengatakan bahwa sang putra terakhir kali menghubunginya Akan kembali ke rumah setelah berlibur bersama kawan-kawannya Untung saja saat itu ia sendirian Jika masih ada kawanannya yang lain Entah apa yang akan ayahnya jelaskan kepada pihak orang tua Dari para teman putra semata wayangnya itu Setelah menunggu lama Akhirnya dua dokter dan beberapa perawat pun keluar dari ruangan Mereka mengambil keluarga besar pemuda itu Sembari menggelengkan kepala dan meminta maaf Bagaimana dok keadaan anak saya Tanya seorang wanita yang sedari tadi cemas tidak karuhan Saya sudah berusaha semaksimal mungkin Putra bapak dan ibu selamat Namun kondisinya sangat kritis dan Dokter itu sepertinya berat untuk melanjutkan ucapannya Dan apa dok Katakan Tak sabar lagi Ayah dari pemuda itu langsung mencengkram kerah baju dokter tersebut Untung saja langsung ditenangkan oleh wanita tadi Dan juga pihak keluarga yang lain Maafkan suami saya ya dok Dia begini karena khawatir dengan keadaan putranya Ujar sang perempuan itu Dokter itu mengangguk Sekali lagi maafkan kami pak Bu Putra anda selamat Namun mata sebelah kirinya mengalami kebutuhan total Alhasil dia harus kehilangan penglihatannya pada satu matanya Jelas sang dokter pada mereka Orang tua dari pemuda itu pun langsung shock Berapapun biaya yang akan saya bayar dok Tapi tolong carikan pendonor mata untuk anak saya Jika putra saya siuman nanti Apa yang harus saya katakan kepadanya Saya tak tega melihat putra saya yang umurnya masih muda harus mengalami hal seburuk itu Serunya Saya akan usahakan pak Cari donor mata itu susah-susah gampang Harus diperiksa dulu Apakah korna matanya cocok Atau tidak jangan jenis mata anak bapak Tutur dokter itu Saya gak peduli Mau cocok atau tidak Yang penting anak saya bisa melihat lagi Saya akan bayar berapapun itu Asalkan dokter mau mencarikan pendonor mata untuk anak saya Ungkap bapak dari pemuda itu lagi Yang menekan dokter itu untuk segera mencarikan pendonor mata bagi putranya Dok Dalam kecelakaan malam ini ada banyak sekali korban Yang lainnya seluruh badannya sudah terbakar dan tak terbentuk Tapi tadi pas di ruang jenazah Saya menemukan mayat seorang perempuan yang keadaan wajahnya dan tubuhnya itu masih utuh Kalau tidak keberatan Kita bisa mengambil satu korna matanya untuk didonorkan kepada pemuda Yang masih terbaring itu Suster yang tadinya diam Kini mulai berbisik kepada dokter itu dan menyarankan hal tersebut Maksudnya Dengan memberikan mata jenazah sebagai pendonor begitu Dokter tersebut agaknya kurang setuju Apa kamu tidak berpikir Bagaimana pendapat keluarganya nanti Jika salah satu korna matanya didonorkan pada orang lain Ucap dokter itu Dia kan sudah meninggal dok Lagipula petugas kepolisan sudah memeriksa Dan tidak menemukan identitas apapun dari mayat tersebut Tutur sustar itu kembali Apa dokter tidak tahu Bahwa lelaki yang mengancam anda tadi merupakan salah satu pengusaha tambang batu barat ternama di negeri ini Bagaimana kalau dia nanti menuntut rumah sakit ini Dan kita Bicaramu jangan ngawur lah Semakin ngawur aja Mencari pendonor mata itu yang sesuai Bukanlah tugas yang gampang Meskipun ada Kita harus memeriksa dulu keadaan matanya Apakah ada masalah yang serius apa tidak Jelasnya kepada perawat tersebut Baiklah Saya konfirmasi dulu dengan keluarga korban Nanti jika ada pihak dari keluarga jenazah tadi mencoba menghubunginya Segera lapor ke saya Dan kamu bisa lanjutkan tugas malam ini Jangan lupa periksa ulang pasien tadi Kalau ada apa-apa dengan pasien Langsung hubungi saya Imbunya lagi Baik dok Mereka akhirnya kembali ke tugas masing-masing Saat dokter itu akan menyampaikan sesuatu tentang donor mata untuk anak dari pengusaha tambang batu barat itu Tiba-tiba pihak kepolisan sudah datang terlebih dahulu untuk mencumpai keluarga pemuda itu Jadi dokter tersebut memilih pergi dan memeriksa pasien lainnya Selamat malam pak Sapa petugas berserah kami itu Yah malam Lelaki itu agaknya tahu apa maksud tujuan polisi itu kemari Begini pak Ini kasus yang sangat serius Tapi melihat keadaan anak bapak Ah bikin repot Begini saja Kumpulkan semua anggota keluarganya dan tanya Apa mau mereka Saya akan ganti semua kerugian yang disebabkan oleh putera saya Belum jauh polisi itu menjelaskan semua kronologinya Lelaki itu memotong pembicaraan Yang tidak mau ambil pusing atas kasus yang dibuat oleh anak semata wayangnya itu Pak Tapi ini salah nyawa Dan kami pihak kepolisan sudah menetapkan anak bapak sebagai tersangka Dan jika anak bapak sudah siuman Maka kami para anggota sudah ditugaskan untuk menjemput paksa anak bapak Untuk dibawa ke sel tahanan Tutur komandan kepolisan itu Tak kunjung lama beberapa orang turut menghampiri pengusaha ternama itu Benar Jebelaskan anaknya saja ke penjara Dia telah menyebabkan semua anggota keluarga saya tewas Setuju Adik dan mama saya juga menjadi korbannya Hiruk pikuk suara sorak sore di rumah sakit mengundang kericuhan Orang-orang yang ada di rumah sakit langsung mengabadikan momen tersebut Dan merekamnya Berdali menghindari semuanya lelaki yang diduga ayah dari pemuda yang terbaring itu Langsung menelpon pengacaranya Ia tak bisa menuntaskan sendiri dan melawan satu persatu orang yang diduga merupakan keluarga korban Setelah menunggu akhirnya empat orang pria berjas datang ke rumah sakit tersebut Dan langsung menghampiri lelaki itu Mereka berjalan menjauh dari kerumunan Memperbincangkan segala tragedi yang menyangkut putranya Setelah berbincang agak lama Pengacara itu terlihat berbicara kepada satu persatu keluarga korban Mereka terlihat berbisik Entah mendiskusikan apa Lalu dua orang yang datang bersama pengacara tersebut Disuruh mengambil benda yang telah dibawanya menurut arah lelaki pengusaha tadi Dua tas koper besar berwarna hitam itu dikeluarkan Ditenteng oleh mereka menuju ke dalam Saat tas tersebut dibuka Pihak keluarga korban langsung kaget Ternyata tas itu berisi uang Yang kisaran jumlahnya mungkin bisa puluhan juta Begini pak, bu Anak saya yang sedang terbaring disana Dan saya akan pastikan bagaimanapun masalahnya Saya akan menjamin anak saya tidak akan dipenjarakan Ini ada uang Per koper berisi seratus juta Saya sudah ambil keputusan Masing-masing korban akan mendapatkan uang tersebut Dan sebagai gantinya Anda harus mencabut laporan itu Bebaskan anak saya dari tuduhan Ujar pengusaha itu pada keluarga korban Agaknya ia mencoba untuk bernegosiasi Maksud Anda? Anda ingin menukar nyawa anak kami dengan uang tersebut? Seru salah seorang dari mereka Ya, bisa dibilang seperti itu Jawabnya dengan enteng Kini ia mengambil posisi duduk dengan satu kakinya di teku ke atas Setelah itu mereka mencoba berunding Berbisik menjauh dari lelaki pengusaha itu Setelah beberapa menit Uang ini kami terima Tapi keputusan tetap ada di tangan hakim Ujar ibu-ibu yang diduga orang tua dari salah satu korban kecelakaan itu Hingga pada akhirnya dua kopor berisi ratusan juta itu Diambil oleh kedua belah pihak keluarga korban Pengusaha tersebut nampak menyunggingkan bibir Dasar manusia Kalau sudah melihat uang Ungkapnya Pak Edward Tolong aturkan semuanya Kasih uang yang jumlahnya sama kepada keluarga korban Dan pastikan juga semuanya mencabut laporan dukaan tersebut terhadap anak saya Perintahnya kepada saya pengacara Pengacara itu pun mengangguk Tak berselang lama dokter tadi kembali lagi untuk memberitahukan bahwa donor mata untuk anaknya sudah ada Bagaimana dok? Pengusaha itu langsung menghampirinya Hmm ada Ada pak Tapi dokter itu ragu untuk menceritakan semuanya Tapi apa? Masalah uang lagi Tenang saja kalau itu Berapapun yang dokter mau akan saya kasih Ucapnya dengan congkak Bukan disitu pak masalahnya Sahut dokter itu Lalu dimana? Operasi kan tinggal operasi saja Denor matanya kan sudah ada Apalagi yang dipikirkan Sentak pengusaha itu Begini pak Donor matanya memang sudah ada Semuanya sudah saya tes Tak ada masalah apapun pada kornea matanya Suruh dokter tersebut Terus? Bagus dong kalau begitu Kan operasinya bisa secepatnya dilaksanakan Sahut lelaki super kaya itu Yang jadi masalahnya Anak bapak akan mendapatkan donor mata dari pasien yang sudah mati Saya kesini mau menyampaikan hal itu Sekaligus meminta tadatangan bapak Sebagai persetujuan Jelas dokter itu yang kini berterus terang kepadanya Sejenak pengusaha itu berpikir Apa-apa lah mas Yang penting kan Arya bisa melihat lagi Nanti apakah tarikan kerja kamu Kalau mereka sampai tahu anak kamu itu buta Belum lagi kau sekeselakaan yang menemaskan banyak korban agi betulanya Bisa hancur nanti reputasi nama besar Wardahana kan? Ada satu wanita yang masih muda Mendekat ke arah mereka Ia menyuruh pengusaha itu untuk menerima saja donor mata yang sudah ada itu Meskipun itu dari orang yang sudah meninggal Begitu ya Baiklah dok Saya setuju Atur saja baiknya bagaimana Dan tidak usah khawatir tentang biayanya Untung ada kamu sayang Ujarnya sambil menowel dagu wanita tadi Akhirnya keputusan ia serahkan kepada dokter itu Yang terpenting putranya itu bisa melihat lagi Setelah menerima tanda tangan Dokter tersebut langsung menginfokan kepada tenaga medis lainnya Yang akan membantunya Untuk menyiapkan segala persiapan operasinya Untung ada kamu sayang Gak salah ternyata mas pilih kamu sebagai pengganti ibunya Arya yang sudah tiada Makasih ya sayangnya Lelaki itu kembali memuji wanita tersebut Yang tak lain merupakan istri keduanya Ibu tiri dari pemuda yang tergeletak tak berdaya di ruang ICU itu Setelah itu Dokter langsung memindahkan pemuda tadi ke ruang operasi Raut wajah pengusaha itu sangatlah bahagia Segalanya akan aku lakukan Asal putraku bisa melihat kembali Tak peduli meskipun itu harus mencongkel mata dari orang yang sudah mati Ucapnya Istri kedua dari pengusaha tersebut nampak menyediarkan kepalanya pada pundak sang suami Semoga Arya bisa segera pulih ya mas Tuturnya sembari menyekah remata palsunya Semenjak kepergian sang ibunda Entah mengapa pemuda bernama Arya itu sangat membenci ibu dirinya ini Yang menganggap sebab akibat dari kematan ibunya merupakan ulah dari sang wanita itu Yang ingin menguasai seluruh harta dan kekayaan keluarga Wardana Sempat dahulu Arya pergi ke orang pintar karena dirinya merasa ibunya meninggal dengan cara tawajar Dan ternyata benar dugaannya Mbah Dukun itu menyatakan bahwa sang ibu mati karena disantet Terakhir kali sebelum meninggal ibunya sempat memuntahkan cairan darah berwarna hitam pekan Dan dalam cairan tersebut terdapat beberapa belatung berukuran besar Namun saat Arya akan memberitahukan hal tersebut kepada sang ayah Ibunya mencegahnya Ia tak mau jikalau sampai ayahnya berseteru dengan putranya sendiri Gegara hal yang tak masuk di akal Padahal semua itu benar nyatanya Dan Aryalah yang menjadi saksi atas kematian tak wajar yang menimpa ibunya Beberapa kali Arya mencoba menjelaskan kepada pengusaha tersebut Namun bujuk rayu Andini si ibu tiri sungguhlah dasyat Penjelasan Arya tadi gubris Ia malah menganggap anaknya itu depresi setelah ditinggal ibunya Mungkin inilah salah satu penyebab kecelakaan tersebut terjadi Terakhir sebelum kecelakaan ternyata pada hari itu Ia sempat terlibat konflik kecil dengan ibu tirinya Yang menyebabkan Arya lari dari rumah dengan pikiran yang teramat kacau Namun tak bisa dipungkiri Yang namanya anak Pasti semua orang tua akan merasa khawatir Jika terjadi hal yang buruk padanya Begitupun dengan apa yang dirasakan oleh pengusaha itu Semua yang ada disini Tolong rahasiakan apa yang sudah terjadi Jangan sampai Arya tahu bahwa donor mata itu berasal dari orang yang sudah mati Siapapun yang membocorkan hal itu Saya pastikan orang itu akan menerima hukuman yang setimpal Dan didepak dari anggota wardana Entah itu dari orang luar maupun orang dalam Himbawanya kepada semua Semberi melirik tajam ke arah istrinya Dua jam operasi berlangsung Dan akhirnya lampu ruangan operasi itu redup Dokter dan beberapa suster yang membantunya pun keluar Dengan rot wajah tenang Dokter itu mengatakan bahwa operasinya berhasil Namun untuk membuka perban pada area matanya Perlu menunggu beberapa minggu lagi Begitulah penuturannya Kemudian beberapa suster nampak memindahkan mayat wanita cantik itu ke ruang jenazah Menunggu sampai ada pihak dari keluarganya mengambil jenazahnya Singkatnya Akhirnya Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba Inilah waktunya untuk menyaksikan putra tunggalnya itu bisa melihat lagi Pengusaha tersebut tak sabar ingin melihat hasilnya Perlansang dokter mulai membuka perban matanya Dan kondisi area pada saat itu Sudah lebih baik dari sebelumnya Jauh dari prediksi koma Seperti yang dituturkannya beberapa minggu yang lalu Santunan uang 100 juta kepada tiap-tiap korban juga sudah diterima keluarganya Pengusaha itu sangat berharap Dengan apa yang ia lakukan pada saat itu Bisa membungkam mulut mereka agar tak menceritakan kasus itu kepada putranya Sekaligus sebagai uang sogokan Untuk mencaput laporan yang sudah mereka buat terhadap area Harusnya Menghilangkan beberapa nyawa Taruhannya tidaklah cukup Walaupun dimasukkan penjara bertahun-tahun Hukuman senipalannya ialah di penjara sumeridu Jika tidak harus dihukumati Namun lain halnya jika orang tersebut merupakan anak dari pengusaha yang sangat kaya raya Apalagi jaminannya bukan main-main 100 juta per korban Nah Arya Sekarang buka matanya perlahan Suruh dokter tersebut pada pemuda itu Arya mengangguk Ia pun membuka pelan matanya Pelan-pelan saja Lalu kedipkan mata kamu berulang Dan jangan dikocek ya Tambah dokter itu lagi Arya mengedipkan matanya Pandangannya samar Sekejap cahaya bisa ia lihat Selanjutnya Ia bisa melihat dengan sempurna Pak Aku udah bisa lihat pak Ungkapnya dengan gembira Sang ayah pun dengan bahagia langsung memeluk putranya Kini pandangannya tertuju pada gadis cantik berambut ikal Gadis itu menggunakan kacamata hitam dan ia megegam tongkat kecil panjang Siapa dari situ ya Aku belum pernah melihatnya sebelumnya Apa mungkin dia anak dari istri kedua papa Hatinya mulai bertanya-tanya Sayang Hari ini papa akan buatkan pesta meriah untuk kesembuhanmu ini Kamu boleh undang siapa saja yang kamu mau Seru pengusaha itu sembari mengusap lembut kepala putranya Makasih pak Arya hanya menorekan senyum Mungkin anak lainnya akan bahagia sekali Jika akan dibuatkan pesta semeriah dan semegah itu Apalagi semua itu dikhususkan untuk dirinya Namun beda halnya dengan Arya Semeriah apapun pestanya akan terasa hampa tanpa sosok ibu Meskipun saat ini ia mempunyai ibu sambung Tapi semua itu tak akan pernah bisa untuk menggantikan kasih sayang Sang ibu kandung Yang kini sudah bahagia diperlukan sang ilahi Tak terasa air mata Arya menetes kala itu Dengan sigap Andini langsung mengusap peluh putih yang mengalir di pipi sang anak Namun Arya malah menampik tangannya Jangan sok peduli sama gue Ingat Sampai kapanpun lo gak bisa gantiin tempat ibu kandung gue Ungkapnya Arya pun langsung bangkit dan meninggalkan ruangan itu Kamu yang sabar ya Pasti suatu saat nanti Arya bisa kau menerima kehadiran kamu Hibur sang suami Andini mengangguk Lagi-lagi memasang wajah drama dengan mengeluarkan air mata palsu andalanya Arya berjalan menelusuri lorong rumah sakit Dalam hatinya ia senang Masih dipedulikan oleh sang ayah Namun kesedihannya lainnya kini telah mengisi kembali Kisah kenangan yang masih tertata rapi dalam ingatannya Kenangannya bersama ibunya yang telah tiada Semuanya seakan terlupakan semenjak kehadiran wanita pengganti almarhumah mamanya itu Kebencian Arya kepada Andini semakin mendalam Ia merasa bahwa Andini selalu saja mencari kesempatan Untuk memprovokasi ayahnya dalam hal apapun Bodohnya lagi Sang pengusaha selalu takluk Dengan semua yang diucapkannya Pesta yang dibuat sang ayah untuknya rasanya tak ada arti Dan kesan apapun tanpa dirinya sosok ibu Arya mencoba duduk di kursi ruang tamu Yang ada di rumah sakit itu Suasananya nampak sepi Tak ada suster maupun pekerjaan medis lainnya Yang berlalu lalang seperti biasanya Berlarut-larut dalam kesedihan itu tidak baik Sungguh terkejutnya pemuda itu ketika mendengar suara seorang wanita yang tengah berbicara Dilihatnya di sampingnya ada seorang wanita cantik Mengenakan kacamata hitam kini sedang duduk santai Tepat berdampingan dengannya Kamu Bukankah kamu gadis yang ke ruanganku bersama wanita itu Ucapnya Wanita yang ada di sampingnya ternyata sama dengan perempuan yang dilihatnya tadi di ruangannya Ia menunggunya bersama dengan anggota keluarga yang lain di saat momen perbannya dibuka Namun Arya masih tak tahu siapakah wanita itu sebenarnya Ia mengira bahwa wanita tersebut adalah keluarga dari ibu sambungnya Wanita itu hanya tersenyum tanpa menjawab pertanyaan Arya Muncul tanpa diundang Seperti hantu saja sih Gerutunya Siapa? Aku Aku kan dari tadi duduk disini Kamu aja yang gak merhatiin Balas perempuan itu padanya Perasaan Tadi Di sampingku gak ada orang deh Ucapnya liri dalam kebingungan Sembari menggaru kepalanya Hmm Beras sekali ya Masalahnya Sampai termenung lama begitu tadi Tanya wanita itu Bukan urusanmu lah Jawab Arya ketus Lagi dan lagi wanita tadi hanya tersenyum Tak berserang lama wanita tadi bangkit dan berjalan ke lorong rumah sakit Tepat di depan sana Ada sebuah hospital bed yang diletakkan di jalan begitu saja Ia melihat dengan jelas bahwa wanita itu berjalan dengan alat bantu tongkat panjang Arya pun langsung merasa bahwa ada kelainan dalam penglihatan wanita itu Dengan cepat Arya pun langsung berlari Untuk memindahkan hospital bed tersebut supaya wanita itu tidak tertabrak Suara dengitan roda yang ranjang rumah sakit itu membuat wanita itu kaget Kamu gak lihat Kalau di depan kamu tadi ada hospital bed Ucap Arya dengan nada tegas Namun ada terselip sedikit kepedulian di hatinya Wanita itu tersenyum lagi Orang buta mana bisa lihat Setelah berucap demikian Wanita tersebut melanjutkan jalannya menuju ke arah lorong Dasar wanita aneh Oceh Arya Ia pun langsung membalikan badan dan berniat menuju ruangan semula Baru beberapa langkah dari kejauan Arya dikejutkan oleh seorang bapak-bapak yang berjalan dengan tersiok-siok Mendadak rumah sakit yang tadinya sepi menjadi ramai Namun Arya merasa orang-orang yang berlalu lalang disana wajahnya nampak bucat semua Pandangannya juga kosong Menatap ke arah depan Tak hanya itu Kini netra Arya melihat satu hospital bed yang ditutup kain berwarna putih Nampak berjalan sendiri tanpa ada yang mendorongnya Rancang itu sepertinya berisi jenazah seseorang Bulu kuduk Arya langsung meremang Hospital bed berisikan maya seorang itu kini berjalan sendiri ke arahnya Arya langsung mundur beberapa langkah Hingga tanpa sadar Ia menabrak seseorang Saat menolak Arya kaget Ternyata yang ditabraknya adalah bapak-bapak yang berjalan di depannya tadi Dengan langkah tersiok-siok Bukannya bapak ini tadi ada disana ya Ucapnya heran dalam hati Bapak itu kini terjatuh akibat ditabrak oleh Arya tadi Maaf pak Saya gak sengaja Suruhnya sembari mengelurkan tangan kepada bapak tersebut Berniat ingin membantunya berdiri Nah Bisa tolong bapak tidak Ujar bapak itu dengan wajah menunduk Baru juga akan menjawab Kini Arya melihat genangan darah yang mengalir begitu deras di lantai Darah itu menetes dari kening bapak-bapak itu Pak Bapak kenapa Arya langsung mendonggakan wajah lelaki tua yang ada di hadapannya saat itu Ia pun sak ketika Langsung jatuh terjunggal Bapak-bapak itu wajahnya hancur tak terbentuk Mukanya dipenuhi oleh darah Tolong bapak nak Ujarnya Arya pun takut langsung berlari meninggalkan tempat itu Napasnya tersenggal akibat berlarian tadi Kini posisi Arya sudah dekat dengan ruangannya Ia bisa melihat kalau itu sang ayah tengah berbicara dengan dokter yang menanganinya tadi Dengan tertati sambil memegangi perutnya Arya pun menghampiri mereka Dari mana kamu ini Kelapan aja Cecar pengusaha itu pada putranya Kamu itu belum sembuh total Jadi jangan kabur-kaburan Imbu sang ayah lagi padanya Gak kemana-mana Cuma cari angin saja Bosan di dalam terus Sahutnya Kemudian masuk ke dalam ruangan Pak Jangan lupa ingatkan nak Arya untuk minum obatnya secara teratur ya Saya permisi dulu Mau menangani pasien yang lain Tutur dokter tersebut sebelum berlalu pergi Arya kembali merebakkan tubuhnya di ranjang rumah sakit itu Apa yang terjadi padaku sebenarnya ya Mengapa sekarang aku bisa melihat mereka Yang sepertinya takasat mata Dan mataku yang sebelah Rasanya berat sekali Arya mengucak matanya Jangan dikucak Kamu itu baru saja buka perban Sang ayah langsung menghentikan tindakan putranya Pak Apa yang terjadi sebenarnya sebelum aku sadar Dan kenapa mataku tadi diperban Tanyanya kepada pengusaha itu Kamu gak ingat Ayahnya kembali mengajukan pertanyaan Arya menggeleng Kamu kecelakaan Mobilmu hancur Dan mata kamu yang sebelah tertancap kaca Makanya dokter perlu mengoperasinya Jelas sang ayah Tertancap kaca Tertancap kaca Tapi bagaimana cara dokter mengoperasinya Bukankah seharusnya mata Arya ini buta Arya terus melontarkan pertanyaan hingga membuat papanya bingung harus menjawab apa Kamu ini Banyak sekali pertanyaan yang diajukan Harusnya kamu ini bersyukur Karena mata kamu bisa membuat melihat lagi Papanya berusaha untuk menutupinya yang sebenarnya terjadi Ya tak mau apa yang telah dilakukannya untuk putranya itu sia-sia Tapi Mata sebelah Arya rasanya beda Seperti berat Gak kayak biasanya Arya masih keket dengan apa yang dirasakannya pada penglihatannya saat ini Ya itu karena mungkin kamu perlu beristirahat Makanya jangan kelayapan kemana-mana Sudah Sekarang kamu istirahat dulu Sore nanti kita akan kembali pulang ke rumah Dan malamnya papa akan adakan pesta meriah untuk merayakan kesembuhan kamu Ujar pengusaha itu Sebelum pergi dari ruangan Lelaki tersebut memastikan bahwa putranya itu harus merasa nyaman di rumah sakit ini Tak lupa ia membalutkan selimut di sebagian tubuh Arya Kemudian mencium dahi sang putra Setelah itu meninggalkannya sendirian dalam ruangan tersebut Agar putranya itu bisa beristirahat Arya pun tanpa sadar akhirnya tertidur Namun baru beberapa menit matanya terpejam Ia terlihat begitu gelisah Mimpi buruk pun dimulai saat itu Ada seorang lelaki yang berlari ketakutan meminta bantuan Ia dikejar oleh arwah penasaran Hingga akhirnya ia bertemu dengan seorang nenek tua yang tidur sendirian di depan ruku Lelaki itu pun beristirahat sejenak Tepat dirinya saat ini duduk di samping nenek yang sedang tertidur itu Beberapa saat ia merasa bahwa ada yang aneh dengan bagian tubuh si nenek Ia pun menunduk untuk memastikan apakah yang dilihatnya malam itu adalah nyata Atau hanya halusinasi semata Astaga Kaki nenek ini berdarah Nenek ini kenapa Dan mengapa tidak ada yang menolongnya Untuk memastikan lagi Ia mengecek nafas dan urat nadi si nenek Lelaki itu berharap bahwa apa yang dipikirkannya saat ini adalah salah Tidak mungkin Lelaki itu bangkit dan mundur beberapa langkah Saat dicek Nenek tadi ternyata sudah meninggal Keadanya sungguh tragis Satu kakinya yang sebelah sepertinya bekas terpotong atau diamputasi Namun anehnya Tak ada secari kain ataupun perban yang membalut lukanya Hingga menyebabkan genangan darah segar mengalir begitu saja Ia memutuskan untuk pindah dari tempat itu Hendak menolong Namun dirinya berpikir lagi ia takut Jika dianggap sebagai pembunuh Sedangkan suasana malam itu sangatlah sepi Tak ada seorang pun yang berlaru-lalang melewati jalanan selebar itu Bahkan mobil ataupun kendaraan roda dua lainnya Tak nampak melintasi jalan itu Saat akan pergi Tiba-tiba ia kaget Karena merasa tangannya ditarik oleh seseorang Tolong nenek cu Orang yang tadinya sudah tidak bernafas lagi Kini terlihat berbicara padanya Lelaki itu pun langsung kaget bukan kepala Ia sampai jatuh tersungkur Tak percaya dengan apa yang dilihatnya saat ini Gelak tawa nenek itu sangat menyeramkan Tak ada pilihan lain baginya selain berlari lagi dan meninggalkan tempat itu Tolong, tolong Ia berteriak sekencang mungkin Sampai dirinya tak sadar bahwa saat ini Ia tengah berada di perlintasan rel kereta Tanpa disangkanya ada sebuah kereta yang melaju dengan kecepatan tinggi Hendak melewati perlintasan tersebut Pemuda itu berteriak sekencang mungkin Ia pasrah dengan apa yang terjadi selanjutnya kepada dirinya Tidak, tidak Aku belum mau mati Arya, bangun nak Sang ayah yang melihat anaknya berteriak Spontan langsung membangunkannya Pak Arya bingung Mengapa kali ini dia kembali berada di rumah sakit Kamu mimpi buruk ya Ujar papanya Arya tak menjawab Keringat dingin masih terus bercucuran dari dahi hingga jatuh membasai pakaiannya Arya merasa bahwa semua yang dia alaminya barusan bukanlah mimpi Melainkan seperti kenyataan Ia benar-benar merasa ada di perlintasan rel kereta api Dirinya merasa setelah matanya berhasil di operasi Ia selalu dikejar-kejar oleh sosok-sosok arwah getayangan Beberapa menit kemudian Dokter yang bertugas untuk memeriksa Arya datang lagi Dokter tersebut menyatakan bahwa hari ini Arya sudah boleh pulang Atas rasa syukur karena putranya itu masih selamat dalam kecelakaan hebat malam itu Pengusaha tersebut merencanakan untuk membuat pesta besar-besaran Untuk menyambut putranya nanti malam Semua keluarga terhormat dan ternama akan hadir Dalam pesta meriah itu Tanpa disangka Ternyata ia dan juga istri barunya telah mengatur rencana pertunangan Arya dengan teman bisnisnya Seorang wanita cantik dari anak temannya yang berbisnis di bidang kuliner Itu semua tanpa sepengetahuan anaknya Arya Pesta malam ini ternyata juga bertujuan untuk menetapkan pertunangan Arya Sengaja Ia tak memberitahu kepada putranya karena ingin memberi kejutan padanya Ia tak memikirkan Entah putranya itu setuju atau tidak Jika melihat para secantik dari anak teman bisnisnya itu Pasti Arya akan lupa segalanya dan langsung menyetujui pertunangan ini Begitulah yang dipikirkan pengusaha itu Tak mungkin juga yang menjodokan anaknya dengan wanita yang tak selevel dengannya Malam pun tiba acara yang ditunggu akhirnya pun terlaksanakan Lampu gantung diasi dekor-dekor bernuansa gold Menyelimuti kemeriahan di kediaman Wardana Istri kedua pengusaha itu nampak turun dari tangga dengan pesona yang nyentrik Gemerlap gaunya seolah membuat siapapun silau ketika memandangnya Tak lupa gaya rambut bak wanita Belanda yang selalu menjadi andalan tata hair stylistnya Riasan bercorak merah darah Diiringi dengan lipstick menohok membuat dirinya merasa layaknya bak satu-satunya permaisuri di istana Wardana Ia turun bergabung dengan suaminya Yang saat itu tengah bercakap-cakap dengan teman-teman bisnisnya Tak berselang lama akhirnya tamu yang dinantinya pun tiba Yaitu keluarga Aditama Salah satu keluarga yang sukses dalam bidang kulineran Istrinya adalah chef ternama Ia juga terpantau memiliki beberapa restoran western di berbagai tempat Bahkan ada dua yang terjiduk di manca negara Sedangkan Pak Aditamanya sendiri merupakan pemilik dari restoran-restoran berbintang di negeri ini Di tengah-tengah mereka ada seorang gadis berparas cantik berkulit putih dan mulus Serta bergaun layaknya Cinderella dalam negeri dongeng Wanita itu memang cantik sekali Sehingga para tamu banyak yang memusatkan perhatiannya kepada wanita tersebut Hei sahabatku sudah lama kita tidak bertemu ya Makin kembul saja bertemu ini Ucap Wardana kepada teman bisnisnya itu Halo Nyonya selamat malam Hari ini anda terlihat sangat elegan sekali Sahabatnya kepada istri dari sahabatnya itu Terima kasih Pak Wardana Jas yang anda pakai juga sangat cocok sekali dengan anda Andai saja ibu dari area saat ini masih ada ya Pak Mungkin di pesta ini Nyonya Ningrum lah yang paling elegan di antara para tamu ini Termasuk saya Ungkap wanita tersebut sembari melirik sinis ke arah istri kedua Wardana Pengusaha tadi hanya tersenyum Oh iya Ini adalah istriku Andini Lelaki itu memperkenalkan Andini kepada keluarga di taman Catherine menanggapi dingin saat Andini mencoba untuk bersalaman dengannya Hal itu membuat Andini sedikit tersinggung Maaf Saya permisi sebentar Serunya Andini langsung berjalan meninggalkan mereka dan berpindah ke tempat lain Enak saja sembarang bicara Apa pakaianku ini terlihat norak? Tidak kan? Dumelnya Dasar wanita sombong Mentang-mentang punya restoran dimana-mana seenak jidatnya saja menilai orang lain Andini tahan di intinya menggeruto Ia sangat sebal dengan sindiran pedas istri dari Aditama itu kepadanya Menurut wanita tadi ia sangat tidak cocok menjadi istri dari Wardana Pangeran pewaris keluarga Wardana pun akhirnya turun Arya sangat terlihat tampan Dibalut dengan jas dan kemeja berwarna putih cerah Rania anak Aditama sampai-sampai tidak berkedip memandangnya Nah ini dia jagoanku Arya Kamu masih ingat kan? Ini om Adi dan istrinya Arya pun langsung menjabat tangan mereka Dan wanita yang sangat cantik ini adalah anak dari Omadi Pengusaha tersebut mencoba untuk mengenalakan Arya dengan Rania Ekspresi Arya nampak biasa saja ketika bertemu Rania Tiba-tiba Arya memperhatikan seorang gadis yang saat itu sedang berdiri sendirian di dekat meja makan Ia pun langsung meninggalkan percakapan keluarganya dengan Aditama dan menghampiri gadis yang dilihatnya tadi Melihat Arya pergi wajah Rania pun menjadi murung Hei Bukankah kamu gadis yang ada di rumah sakit tadi? Kok Kamu ada disini? Nggak gabung dengan yang lainnya? Siapa Arya kepadanya? Oh iya Kita belum sempat kenalan Aku sempat kira kamu adalah saudaranya mematir aku Ucap Arya sembari mengulurkan tangannya Aku inarah Gadis itu mengulurkan tangannya Namun arah tangannya berlawanan dengan tangan Arya Arya yang tahu kalau gadis tersebut buta alias tak bisa melihat langsung membenarkannya Kamu diundang juga kesini? Tanya Arya Inarah tersenyum Enggak Aku ini anak dari pelayannya papa kamu Tugasku disini ya cuma bantu-bantu sebisaku Jelasnya kepada Arya Oh gitu Tiba-tiba ada beberapa tamu undangan yang memperhatikan Arya dengan tata penane Kemudian mereka langsung berlalu Nah tapi ya natap aja kali Nggak usah pake bisik-bisik gitu Arya mengira bahwa dua lelaki tadi sedang memperbincangkan pakaian inarah yang tak sesuai dengan pakaian tamu yang lainnya Baju yang dipakai inarah saat itu terlihat sangat sederhana ketimbang yang lain Udah biarin aja Mereka kan juga punya mata Kata inarah Mereka punya mata Tapi kamu kan juga punya hati Balas Arya dengan nada sedikit tinggi Eh Itu tadi bukannya anaknya pawardana ya Yang Nyalenggarain pesta ini Ucap lelaki yang menatap Arya tadi kepada rekanya Iya Dia anak satu-satunya Sekaligus pewaris keluarga ini Jawab temannya Tapi aneh Mengapa dia tadi kok Ngomong-ngomong sendiri ya Ujar lelaki itu Nggak tau sih Dengar-dengar sih Anaknya terlibat kasus kecelakaan yang menewaskan banyak korban Tapi pawardana sudah memberi santunan kepada keluarga korban Masing-masing sebesar 100 juta Hitung-hitung sebagai imbalan tutup mulut Sekaligus mencabut laporannya kepada pihak kepolisian Jelas teman lelaki itu Jangan ngomong disinilah ngomongnya Takut didengar pawardana Dua lelaki itu pun akhirnya berali ke tempat lain Saatnya pengumuman pertunangan antara Arya dan Rania diumumumkan Wardana pun langsung mengumumkannya kepada semua orang Sontak Arya pun langsung kaget Mengapa sang ayah mengambil keputusan sepihak tanpa meminta persetujuannya dulu Ia mengira bahwa putranya saat itu juga langsung setuju ketika melihat kecantikan Rania Namun justru sebaliknya Arya sangat kecewa dengan keputusan yang diambil oleh papanya Ia langsung mengambil papanya dan mengajaknya ke suatu tempat Jauh dari para tamu-tamunya Disitulah perdebatan pun terjadi Papa apaan sih Kenapa gak ngomong dulu sama Arya Putranya itu terlihat kesal Surprise Kamu senangkan dengan pertunangan ini Lagipula Rania cantik loh Anak teman papa pula Balasnya tanpa memikirkan perasaan putranya Gak gitu pak Harusnya papa ngomong dulu sama Arya lah Arya memalingkan muka Kenapa Kok kamu jangan punya gitu sih Kamu gak suka dengan perjudian ini Atau jangan-jangan kamu sudah punya calon sendiri Ia mulai mendekati putra semata wayangnya Menanyakan mengapa nanda bicara Arya terlihat tidak senang Setelah mendengar kabar pertunangannya dengan Rania Kalau memang kamu sudah mempunyai calon Papa minta kenalkan pada papa Papa mau lihat dia anak siapa dan bisnis keluarganya itu apa Ucap sang papa Ia tak suka juga anaknya mencintai orang yang kedudukannya lebih rendah darinya Kenapa sih Papa selalu memikirkan soal status Status dan status Bisakah sedikit saja papa memikirkan tentang kebagian Arya Setelah mama pergi Hidup Arya hampapa Arya cuma punya papa Tapi papa gak pernah ngertiin Arya Papa selalu egois Maunya memaksakan gendak Semua yang papa bilang harus selalu dituruti Saat itu juga Arya meluapkan segala emosinya Kata siapa papa gak sayang sama kamu Kata siapa papa ini egois Pengusaha tersebut langsung mengembalikan badan putranya Dan melemparkan beberapa pertanyaan Papa juga kehilangan mama anak Sama seperti kamu Tapi papa juga butuh orang yang nantinya akan ngurusin papa Papa gak bisa selalu berharap sama kamu Sedangkan kelak Kamu juga akan mempunyai kehidupan sendiri Apa yang diucapkan papanya kala itu membuat Arya menunduk Apa kamu tahu Kemarin kamu melakukan kesalahan apa Kalau bukan karena papa Mungkin saat ini kamu sudah ada di penjara nak Imbunya lagi Seketika mata Arya pun langsung melotot Maksud papa Wardannya yang keceplosan pun saat itu juga langsung bungkam Ia tak berani meneruskan ucapannya Kenapa papa bawa-bawa penjara Memangnya apa yang sudah Arya perbuat Arya masih mencoba menunggu penjelasan dari papanya Pa Jawab pa Jawab pertanyaan Arya pa Ia terus memaksa papanya supaya mengatakan yang sebenarnya kepadanya Oke Papa akan katakan sama kamu Kamu melakukan kesalahan fatal Malam itu Mobil yang kamu kendarai menabrak beberapa kendaraan lain Hingga menyebabkan banyak korban yang meninggal dalam kecalaan itu Dan sebagai gantinya agar kamu tidak di penjara Papa memberikan masing-masing untuk keluarga korban sebesar 100 juta Hitung-hitung sebagai uang untuk tutup mulut Pada akhirnya Pengusaha itu pun pasrah dan menjelaskan semuanya kepada Arya Ada satu lagi yang perlu kamu ketahui Tambahnya lagi Apa? Arya yang shock setelah mendengar semua itu Harus mendengarkan lagi satu kenyataan yang akan papanya ungkapkan pada malam itu Saat itu Mata sebelah kiri kamu rusak akibat tertancap kaca Kamu kritis Dan dokter mendiagnosa bahwa kamu tidak akan bisa melihat lagi Satu kenyataan itu langsung membuat Arya jatuh terduduk Badannya serasa lemas setelah mendengar semua itu Bukankah hari itu kamu bertanya pada papa Dan kamu juga heran mengapa mata sebelah kiri kamu perlu dioperasikan? Itu karena papa tidak menerima kenyataan itu Papa tidak mau sampai kamu putah Dan pada akhirnya papa meminta tolong kepada dokter Untuk mencarikan donor mata untuk kamu Tapi sayangnya keadaan kamu yang kritis membuat kami bingung Dan yang ada saat itu hanyalah donor mata Namun bukan dari manusia yang masih hidup Melainkan dari jenazah korban kecelakaan malam itu Dia divonis meninggal Dan identitas jenazah tersebut juga belum diketahui Terpaksa saat itu juga dokter harus mengambil matanya Karena paksaan dari papa Kesimpulannya Mata sebelah kiri kamu adalah mata yang didonorkan dari jenazah tanpa identitas Yang ada di rumah sakit itu Papanya menjelaskan semuanya secara detail Arya langsung merabah satu matanya Ia merasakan bahwa ada yang berbeda dari mata ini Pantas saja Aku selalu melihat hal-hal aneh Rupanya mata ini adalah mata pendonor dari jenazah Ucap Arya dalam hatinya Apakah semua yang aku alami kemarin adalah nyata? Para korban kecelakaan itu menerorku Agar aku mempertanggung jawab atas apa yang telah mereka alami Arya langsung berpikir mengenai Arya mencari gadis yang tadinya diajak mengobrol Ia sudah mencarinya di sekeliling rumah Namun gadis tadi sudah tidak ada Padahal nyata tadi Arya ingin berbagi cerita itu kepadanya Entah mengapa saat kali bertemu di rumah sakit Arya merasakan ada sesuatu di antara mereka Dan di pesta ini ia bertemu lagi dengan gadis itu Namun ketika ia mencarinya Gadis tersebut sudah menghilang entah kemana Mungkin sudah pulang saat Arya tadi berbincang dengan ayahnya tadi Wardana pun akhirnya menunda pertunangannya dengan anak dari sahabatnya itu Ia menunggu Arya untuk memperkenalkan kekasihnya kepada keluarga Wardana Sekali-kali pengusaha itu ingin juga mengembalikan senyum Arya yang hilang Semenjak ditinggal ibunya Keputusan tersebut akhirnya bisa diterima oleh pihak Kaditama Namun Rania nampak murung setelah mendengar keputusan tersebut Yah mungkin Atau lain kali aku akan menunggu dia mengatakannya Ucap gadis itu Pesta pun berakhir Seperti yang dijanjikan Wardana akan mengantarkan Arya ke rumah sakit malam ini Setelah tamu-tamunya pulang Mereka langsung pergi ke arah mobil menuju rumah sakit Dalam perjalanan senyum Arya terpancar Ia langsung memeluk sang papa dengan erat Makasih ya pak Udah menuhin permintaan Arya Ucapnya Papanya yang kala itu tengah mengemudi hanya bisa tersenyum Melihat tingkat putranya Sudah lama sekali semenjak ibunya tiada Ayah dan anak ini jarang sekali melakukan quality time berdua Makasih buat apa Karena mau mengantar kamu Atau karena pertunangan tadi Canda papanya Semuanya pak Seru Arya sembari tersenyum Lagian apa sih kurangnya Rania Dia cantik Baik Anak orang kaya Juga masak lagi Wardana ingin tahu mengapa sebabnya putranya itu ingin menunda pertunangan Ya gak gitu juga pak Semua wanita cantik kok Kita berdua kan baru bertemu Pastinya butuh yang namanya kenal lebih jauh lah Arya menyampaikan alasannya kepada papanya Oh begitu Tak terasa sekirin lamanya mereka bercakap akhirnya mereka sampai juga ke rumah sakit Ini papa gak tau ya nak Dokter Andres sudah pulang atau belum Wardana memberitahu putranya Ya kalau sudah pulang pun gak masalah pak Niat kita kan hanya untuk melihat mayat yang sudah mendonorkan matanya buat Arya Pastinya mayat itu kan ditempatkan di ruang jenazah Ujar sang putra Iya ya Sus Minta izin untuk mengecek kamar jenazah boleh tidak Wardana meminta izin kepada suster yang bertugas malam itu Bapak siapanya Apakah ada pihak dari keluarga bapak yang meninggal disini Tanya suster tersebut Tidak sus Saya hanya ingin melihat mayat warita yang matanya sudah didonorkan buat anak saya Saudnya Oh begitu Baik pak Mari saya antar Dengan berbaik hati suster itu mengantarkan mereka berdua ke kamar jenazah Pak Mayatnya perempuan Tanya Arya Wardana mengangguk Perasaan Arya pun mulai tidak enak ketika akan sampai ke ruangan yang dituju Ceklek Pintu pun dibuka Silahkan masuk pak Kode jenazah 002 Ada kartu menggantung di jemari kakinya Kata suster itu setelah itu berlalu meninggalkan mereka disana Terima kasih sus Ucap pengusaha tersebut Kamu masuk sendiri ya Papa tunggu disini saja Berani kan Serunya kepada putranya Iya pak Keputusan terakhir Arya pun masuk sendiri ke ruang jenazah Perlahan ia mencari kode yang diberikan suster tersebut padanya Setelah 20 menit Barulah netra Arya menemukan kode mayat seperti yang diberitahukan suster tadi 002 kan ya Ucapnya dengan pelan Dengan mata terpejam Arya mencoba membuka perlahan penutup jenazah itu Pelan-pelan Arya mulai mengintip Untuk melihat jelas wajah sang jenazah yang sudah mendonorkan matanya Dan dek Jantung Arya serasa berhenti Ia sungguh tak percaya dengan apa yang dilihatnya saat ini Rupa wanita itu sama persis dengan gadis yang ditemunya di pesta tadi Ada sebuah jahitan di sebelah mata kirinya Pertanda bahwa memang benar Mayat wanita itu yang mendonorkan korneanya untuknya Pantas saja para tamu tadi aneh ketika melihatnya Rupanya saat itu Ia tengah berbincang sendirian Mereka tak melihat gadis itu di sampingnya Karena gadis tersebut ternyata Adalah arwah dari mayat ini Arya menutup kain putih itu kembali Terima kasih untuk mata ini Terima kasih Air matanya tiba-tiba menetes Itu sebabnya dari awal bertemu Ia seperti merasakan ada sesuatu antara gadis tersebut dengannya Dan rupanya Yang bisa membuatnya melihat lagi adalah donor mata dari gadis tersebut Arya memutuskan untuk pergi dari sana karena tak kuat Sampai-sampai ia meninggalkan papanya yang saat itu menunggunya di luar Pemuda itu diketahui pergi kamar mandi Alasannya agar tak ada orang pun yang mengetahui Bahwa saat ini dirinya tengah menangis Ia melupakan segala tangisannya di depan cermin Tak menyangka Bahwa gadis yang ditemuinya sudah meninggal Sekarang kamu sudah tahu siapa aku Namun tiba-tiba ada suara seorang wanita yang mengagetkannya Arya menoleh Disampingnya kini sudah berdiri seorang gadis yang terbaring di kamar jendela tadi Gadis yang tadi mencoba untuk ia cari Kamu kan sudah meninggal Arya sangat terkejut Tak ada rasa takut di dirinya kala itu Padahal gadis tersebut bukanlah manusia Menurutnya dia adalah hantu paling cantik yang pernah ia temui Aku cuma ingin berpesan Jaga mata itu baik-baik Dan jangan ulangi hal yang sama Yang bisa membuat orang lain kehilangan nyawanya Kamu gak tahu kan Dari korban itu ada seorang ibu yang sedang hamil Dia sebelumnya juga punya anak Dan anaknya juga masih kecil-kecil Kamu harus minta maaf sama keluarga korban Karena semua yang terjadi ini adalah ulah kamu Dan supaya arwah korban juga bisa tenang di alam sana Satu lagi Aku sudah ikhlas dengan apa yang terjadi Aku juga ingin kamu menolongku Tolong Tolong aku untuk memberitahukan kepada keluarga aku Kalau aku sudah meninggal Supaya jasadku bisa segera dikubur dengan layak Dalam mata itu Kamu akan terus mengingat kebaikanku yang tak seberapa ini Aku senang karena kita bisa saling kenal Selamat tinggal Arya Setelah memberikan pesan kepada Arya Arwah gadis tersebut mengucapkan salam perpisahan terakhir kepadanya Membuat Arya semakin bersalah Dengan apa yang diperbuatnya Arya berjanji akan mengurus semuanya Ia akan datangi korban kecelakaan itu satu persatu Setelah itu Ia akan menyerahkan dirinya sendiri ke polisi Semua dilakukan agar semua korban kecelakaan yang sudah meninggal arwahnya Bisa tenang di alam sana Dan cerita pun selesai Semoga kita bisa mengambil hikmanya dari cerita di atas Ambil sisi positifnya Dan buang sisi negatifnya Dan tentunya dari mas Nara mohon maaf Bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita Akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya And see you Bye bye Sub indo by broth3rmax